Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marsuki Menginstruksikan dinas terkait untuk menjajaki kerja sama dengan travel umroh Agar beberapa jenis makanan atau kuliner kemasan khas Aceh Bisa menjadi makanan para jamaah umroh Hal tersebut disampaikan oleh penjabat gubernur usai meninjau pasar tani Sebagaimana diketahui pasar tani rutin digelar oleh dinas pertanian Aceh setiap 2 minggu sekali Di kawasan Lampineng, Rabu 11 September 2023 pagi Sementara itu kepada para pelaku UMKM yang berpartisipasi di pasar tani Penjabat gubernur mengingatkan untuk selalu menjaga kualitas dari setiap produk yang dihasilkan Untuk diketahui bersama sebagai upaya mendukung UMKM dan produk-produk pertanian Pemerintah Aceh telah menggelar pasar tani sejak beberapa tahun lalu Namun kegiatan ini sempat terhenti saat pandemi COVID-19 melanda dunia Kini, di lokasi yang sama dan kawasan yang terus dibenahi dan dipercantik Pemerintah Aceh melalui distanbun kembali menggelar pasar tani Serta menyediakan gerai atau stand secara gratis kepada para pelaku UMKM Aceh Terutama di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mempromosikan Dan menjual berbagai produk pertanian serta makanan olahan produksi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.